Intro Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas merespon komentar warganet terkait rumah menteri ibu kota Nusantara. Dia mengatakan rumah dinas yang mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi dengan lahan seluas 1000 meter persegi itu tidak semewa seperti perbincangan yang ramai disampaikan oleh warganet. Justru menurut saya rumah menteri yang sekarang lebih kecil dibandingkan rumah menteri yang di Jakarta. Jadi lebih kecil tanahnya, bangunannya juga lebih kecil dibanding yang sekarang. Ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas Menurutnya pembangunan 36 rumah tapak untuk jabatan menteri lebih sederhana apabila dibandingkan dengan kawasan perumahan menteri di Widya Chandra, Jakarta. Progres pembangunan RTJM yang menelan biaya sebesar 519,06 miliar rupiah itu pun telah mencapai lebih dari 70 persen. Saya nggak ngomong mewah apa tidak, tetapi ukuran rumah menteri yang di IKN lebih kecil dibandingkan ukuran rumah menteri yang sekarang di Jakarta. Ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas Di sisi lain, Azwar Anas juga menyampaikan sebanyak 6.000 aparatur sipil negara atau ASN yang akan dipindahkan ke IKN baru akan diberangkatkan sekitar September 2024 yang semula dijadwalkan Juli 2024. Menurut Anas, Presiden Joko Widodo telah memerintahkannya untuk menyiapkan perpindahan 6.000 ASN ke IKN secara komprensif. Angka tersebut berdasarkan jumlah pemukiman yang sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR di IKN. Kira-kira September, karena di Agustus nanti masih akan digunakan untuk upacara, sehingga sebagian apartemen tersedia untuk keperluan Agustus. Tetapi sebelum Agustus, otorita IKN tentu sudah ada di sana. Ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas